Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Meskipun game bertema tembak-menembak sudah ada dari dulu, namun game dengan tema tersebut seolah tidak ada habisnya. Pasalnya, selalu saja ada game baru yang hadir dengan kualitas maupun gameplay yang menarik. Nah, dalam video kali ini, Efek Revisi akan membahas game FPS yang tergolong baru untuk dimainkan di tahun ini. Karena tahun ini masih panjang, jadi pastinya masih akan ada game baru yang bermunculan. Maka dari itu, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar game terbaru dari kami. Dan berikut 10 game Android FPS terbaik versi Efek Revisi. Action Strike Game pertama kali ini kita awali dari game FPS multiplayer berjudul Action Strike. Di dalam game ini, kalian akan bermain dengan melawan para pemain lainnya secara online. Selain hadir dengan konsep yang santai, durasi setiap pertandingannya pun juga tergolong ringkas. Pertarungan sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan sejumlah senjata berbeda mulai dari pisau, pistol, granat, sniper, dan lain sebagainya. Untuk melakukan tembakan, kalian bisa memilih untuk menembak secara manual maupun secara otomatis. Game ini sebenarnya sangat potensial berkat penyajian grafis colorful yang cukup baik. Namun sayangnya masih memiliki kekurangan. Pasalnya, kontrol permainan dari game ini terasa kurang begitu baik jika dibandingkan dengan kebanyakan game sejenis. EVS Cyberpunk Sesuai dengan judulnya, game ini menghadirkan tema permainan tembak-menembak dengan desain dunia bergaya cyberpunk. Berbagai objek hingga senjata dalam game ini pun juga dihadirkan dengan tema yang futurisik. Hal tersebut tergolong wajar mengingat game ini bertemakan pada tahun 2077. Permainan sendiri akan kalian lakukan dengan memainkan beberapa mode permainan termasuk mode team, deathmatch, hingga mode permainan capture the flag. Seiring dengan progres, kalian bisa meningkatkan level karakter. Selain itu, masing-masing senjata juga bisa ditingkatkan. Yang menarik dari game ini adalah berbagai senjata dan juga berbagai armornya bisa didapatkan saat permainan sedang berlangsung. Fun Wars Fun Wars adalah salah satu game EVS terbaru yang saat ini masih dalam tahap early access. Tahap early access dari game ini pun tidak dibuka secara global. Untuk memainkan game ini, kalian bisa mendownload APK maupun dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Gameplay dari game ini sendiri mengusung gameplay multiplayer EVS. Nantinya, kalian bisa bermain dalam beberapa mode permainan termasuk deathmatch, team battle, gun game, capture the flag, serta defuse the bomb. Permainan tersebut akan dilakukan dalam sejumlah map dengan nuansa yang saling berbeda. Sebagai game bertema EVS, game ini pun juga dilengkapi dengan berbagai fitur yang sudah seharusnya ada. Seperti hadirnya variasi senjata yang cukup banyak hingga tersedianya karakter yang bisa diunlock. Selain hadir dengan sajian grafis yang tergolong APK, game ini pun juga memiliki kontrol yang cukup baik. Elite Strike Elite Strike merupakan salah satu game multiplayer EVS lainnya yang juga bersetting di dunia modern. Di dalam permainan, kalian bisa bertarung dalam mode klasik 5 lawan 5 hingga mode bomb. Kontrol dalam game ini dikemas dengan cukup simpel. Kalian hanya perlu mengarahkan bidikan ke arah musuh. Nantinya, tembakan dapat menembak secara otomatis. Meskipun terkesan klasik, namun game ini menambahkan elemen yang cukup unik dan jarang dinyupai dalam game sejenis. Elemen tersebut tidak lain adalah elemen dance atau tarian. Tarian tersebut berguna untuk mengisi HP dari karakter. Meskipun terkesan cukup nyeleneh, namun hal tersebut tampaknya akan menjadi ciri khas yang dimiliki oleh game ini. Fire Strike Sebagai game EVS yang tergolong cukup baru, Fire Strike menjadi game yang hadir dengan cukup penjanjikan meskipun konsep permainannya terkesan klasik. Dalam game ini, kalian akan bermain secara multiplayer dalam pertarungan 5 lawan 5. Selain bermain dalam mode team, game ini pun menyediakan mode permainan lainnya yang bisa diunlock, seperti mode free for all dan mode bom. Masing-masing mode permainannya dihadirkan dengan cukup ringkas dan berkisar dalam hitungan menit saja. Sedangkan untuk kontrol permainan, game ini memiliki kontrol yang akan terasa familiar jika kalian suka dengan game sejenis. Aksi pertarungan di game ini terasa cukup menghibur berkat visi karakter yang tidak terlalu kaku. Hitman Sniper 2 Sesuai dengan judulnya, game selanjutnya ini merupakan sekuel dari game Hitman Sniper. Sebagai penerus dari salah satu game penembak G2 yang paling populer di Playstore, game ini pun tentu menjadi game yang cukup diantisipasi kehadirannya. Untuk saat ini, Hitman Sniper 2 masih dalam tahap early access dan masih terus melakukan update hingga saat ini. Game ini hadir dengan fitur dan berbagai pembaruan di dalam permainan. Namun sayangnya, di seri kedua ini harus dimainkan secara online. Jika melihat secara sekilas, game ini hadir dengan sajian grafis yang lebih baik dari seri pertamanya. Selain itu, game ini pun menghadirkan sejumlah tempat yang akan menjadi arena dalam menyelesaikan setiap misinya. Meskipun hadir dengan lebih komplit, namun game ini tetap mempertahankan elemen stealth yang menjadi ciri khas game Hitman. War After Satu lagi game FPS lainnya yang masih dalam tahap pengembangan namun memiliki potensi yang sangat menjanjikan. War After sendiri mengusung gameplay FPS multiplayer. Dengan begitu, kalian akan dihadapkan dengan pertarungan melawan para pemain lainnya secara online. Karena masih belum versi fullnya, tentu berbagai fitur di dalam permainan masih terbatas. Sebagai game bertema FPS, game ini bisa dibilang menjadi game yang hadir dengan sajian yang di atas rata-rata. Detail dari karakter, lingkungan, lighting, hingga efek pertarungannya mampu tersaji dengan ciamik. Selain itu, fisik dari karakternya pun terasa sangat halus dan cukup realisis. Dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya, tentunya game ini akan sangat menarik untuk ditunggu versi rilisnya. Zula Mobile Membahas game bertema FPS yang tergolong cukup baru dan menarik untuk dimainkan, maka Zula Mobile tentu menjadi game yang akan sayang jika dilewatkan. Untuk saat ini, Zula Mobile sebenarnya tidak tersedia secara global. Namun kalian juga bisa mendownloadnya dengan aplikasi maupun APK dari website selain Playstore. Sebagai game multiplayer FPS, game ini menyediakan sejumlah mode permainan berbeda yang bisa kalian mainkan. Tidak hanya hadir dengan fitur yang cukup komplit, game ini pun dikemas dengan sajian grafis dan fisik permainan yang ciamik. Untuk melakukan pertarungan, kalian bisa menggunakan berbagai jenis senjata. Masing-masing senjatanya juga bisa kalian kesemisasi. Hadirnya variasi me permainan pun tentu akan membuat game ini menjadi tidak terlalu cepat membosankan. Hunting Clash Hunting Clash merupakan salah satu game dengan konsep yang sangat berbeda dari beberapa game sebelumnya. Jika game tembak-menembak biasanya identik dengan aksi pertarungan, nah Hunting Clash justru menghadirkan tema perburuan binatang. Permainan akan kalian lakukan dengan mengunjungi berbagai area berburu. Namun untuk membuka area baru, kalian harus mencapai level tertentu. Karena mengusung konsep perburuan binatang, tentu saja kalian bertugas untuk memburu berbagai binatang. Game ini memiliki banyak sekali koleksi binatang yang bisa diburu, mulai dari binatang yang mudah hingga yang sulit ditemukan. Menariknya, kalian juga bisa bersaing dengan melawan para pemain lainnya dalam mode PvP. Meskipun konsep gameplaynya tergolong simpel, namun game ini mampu mengemas berbagai elemennya dengan cukup memukau. Ghost of War Ghost of War adalah game FPS dengan tema Perang Dunia Kedua. Dengan begitu, kalian akan dibawa ke dalam nuansa peperangan tersebut. Selain itu, karakter yang akan kalian mainkan merupakan karakter tentara. Untuk mekanisme permainan, game ini hadir dengan mekanisme permainan yang cukup klasik. Kalian akan bermain dengan terbagi ke dalam dua tim bersama para pemain lainnya secara online. Untuk memenangkan permainan, kalian harus memperoleh skor yang lebih tinggi dalam waktu yang sudah ditentukan. Meskipun hadir dengan konsep yang klasik, namun game ini pun tetap menarik untuk dimainkan. Selain menghadirkan konsep perang yang terasa cukup intens, game ini pun memiliki kelebihan dalam grafis dan visi karakter yang cukup realisis. Nah, itulah 10 game Android FPS terbaik yang sudah kami rangkum ke dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi Find The Game, Find The Joy. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.